selamat kembali lagi di video ini jadi rencananya kali ini kita akan coba membuat perangkap tradisional pedalaman Kalimantan yang berasal dari suku Kutai nah jadi perangkap ini biasa digunakan untuk menjerat binatang-binatang kecil seperti babi, rusa, dan lainnya nah terus sekarang kita melewati sungai Jele yang berada tepat di samping dari gugusan kar sanggulirungan kalian seksikan videonya, jangan lupa subscribe dan enjoy kenapa pak? buah keruing pak ini pohonnya ya, yang merah nih payau sering makan nih ya buah keruing itu pohonnya ke atas pohon keruing jadi banyak sekali buah keruing yang ada disini nanti kita akan coba buat tungkup tungkap kan tungkup? jadi kita akan coba buat tungkup disini atau jerat selamat menikmati selamat menikmati oke jadi rangka yang buat tongkok sudah jadi rangkanya sudah jadi baru rangkanya nanti kita akan ikat dengan tali akar tali rotan dan sejenisnya sejenisnya sudah jadi nih bentuknya seperti ini nah terus kita akan coba ambil lagi dari hutan dari kayu buat tambahan supaya nanti ini tongkop atau perangkap ini dibikin seperti ini nanti ini nanti jerat ini kita dirikan dirikan pak ya dirikan nanti dikasih semacam injakan ya seperti jerat yang sebelumnya itu kita pisang nanti kita pasang alas biar nanti kalau misalnya binatang itu lewat perangkap ini langsung menindih badannya dari akar jelas namanya ini pak oh iya pak ini sakit ya pak iya 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 pak lilit segalanya ya nah jadi tongkop ini sudah jadi sekarang kita tinggal batongannya lagi nih nah jadi tongkop ini buat jeratnya terus batongan ini buat penyanggahnya jadi nanti dijadikan satu antara bentongan dan tongkop oke jadi kita lihat nanti bagaimana jadinya save sudah mulai jadi dipagari nih pak rusdia dikasih pagar nah terus nanti hewannya lewat pak ya disini ya lewat disini masuk ke dalam kan masuk ke dalam terus disana juga ada lantai buat apa apabila binatang itu menginjak nanti tongkopnya atau jeratnya akan jatuh ke bawah nah terus disampingnya juga kita kasih pembatas agar nanti hewannya bisa langsung lewat di perangkap di bawah perangkap kita kita akan coba nih sistem kerjanya dulu pak ya jadi seperti apa apabila binatang itu menginjak perangkap ini coba pak nah dia langsung jatuh ke bawah dan binatang akan terkurung di dalam ini dia tidak bisa lari kemana-mana karena ini sangat berat ya mungkin kancil pak ya kancil atau landa atau ayam hutan ya mungkin besok pagi pak ya kita akan cek ya oke jadi besok pagi kita akan coba cek perangkap kita yang ada disini apakah berhasil bekerja atau tidak ya oke sampai ketemu besok lagi oke jadi rencana kita akan coba lihat perangkap yang kita pasang kemarin kita lanjut nanti kita lanjut nanti kita oke oke kita lanjut untuk melihat perangkap kita ini perangkap semua nih panjang dari ini tuh kita lih perangkap semua dapat kah mana pak bentar pak apa nih pak kita dapat nih perangkap nih dapat buruan kita dapat bukan musang apa ini pak ya berniomongos atau bisa disebut dengan garangan kalimantan sejenis hewan karnipura kecil yang sering disamakan dengan musang nah beraktifitas di siang dan malam hari memiliki bau yang khas dari badannya hewan ini biasa dijumpai di semak-semak lukar dan hutan sekunder biasa juga memakan serangga cacing ayam dan hewan pengerat lainnya namun mereka juga memakan telur dan bangkai nah dalam kaos lain garangan ini juga acap kali menjilati dan mengisap-isap darah mangsanya yang keluar dari luka jadi kebetulan sekali perangkap kita mengenai garangan ini kalau landa gue bukan begini bukan landa pak bukan landa kalau landa tidak ada ini jadi kita lepas aja nih pak kita tangkap kita bawa pulang pak kita ikat mulutnya kita bawa pulang lepas aja pak kasian pak cepet lilit-lilit sudah pak coba tarang aja gitu sudah kita lepas aja pak oke jadi kita akan bersihkan perangkap yang perangkap yang dikenal oleh terkenal oleh binatang ini supaya dia bisa kembali lagi karena yang kita harapkan bukan binatang ini cuma yang kita harus menjawab untuk melepasnya terima kasih terima kasih terima kasih Oh maafkan sudah lari Jadi perangkap kita sore ini gagal ya mungkin kita akan coba cek besok Ya nanti kita akan cek lagi sore atau besok Oke sampai disini dulu Ya sore ya Oke Alleluia 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 Alleluia